Kitab Bilangan, Pasal 18 Tugas para imam dan orang lewi Tuhan berfirman kepada Harun Engkau dengan putra-putramu serta keluargamu bertanggung jawab kalau terjadi pencemaran terhadap tempat kudus juga kalau ada kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan tugasmu sebagai imam Kerabatmu, suku lewi, menjadi pembantu-pembantumu Tetapi, hanya engkau dan putra-putramu saja yang boleh melaksanakan tugas-tugas suci di ruang yang terdalam dari kemah suci Orang-orang lewi harus ingat agar mereka tidak menjamah benda-benda kudus ataupun misbah supaya aku tidak menumpas mereka maupun engkau Orang yang bukan dari suku lewi Jangan sekali-kali membantu engkau dalam hal apapun juga Ingat, hanya para imam yang boleh melaksanakan tugas suci di dalam tempat kudus dan pada misbah Apabila engkau mengikuti petunjuk-petunjuk ini maka murka Allah tidak akan pernah menimpa bangsa Israel lagi Sekali lagi, aku berfirman bahwa saudara-saudaramu yaitu orang-orang lewi akan menjadi pembantu-pembantumu dalam melaksanakan pekerjaan di kemah pertemuan Mereka adalah pemberian Tuhan kepadamu Tetapi engkau serta putra-putramu yang memegang jabatan imam harus menangani sendiri pekerjaan yang suci Termasuk pelayanan pada misbah dan segala sesuatu yang ada di balik tirai tempat kudus Karena jabatan imam merupakan karunia pelayanan yang istimewa kepadamu Orang lain yang mencoba mengerjakan tugas-tugas ini harus dihukumati Selanjutnya Tuhan berfirman kepada Harun Aku sudah memberikan kepadamu dan keturunanmu Semua persembahan yang dibawa oleh orang-orang bagi Tuhan Semua persembahan yang kudus itu adalah milikmu serta putra-putramu Jadikanlah itu peraturan yang tetap untuk selamanya Segala persembahan bagi Tuhan berupa kurban sajian, kurban penghapus dosa dan kurban penebus salah menjadi milikmu Kecuali bagian yang harus dibakar di atas misbah Semua itu adalah persembahan-persembahan yang maha kudus Kamu harus memakannya di tempat kudus Semua orang laki-laki boleh memakannya dan harus memandangnya kudus Semua persembahan lain yang diserahkan kepadaku sebagai persembahan unjukan adalah untukmu serta keluargamu Baik anak laki-laki maupun anak perempuan Semua anggota keluargamu boleh memakannya Kecuali orang-orang yang pada saat itu dalam keadaan tidak suci menurut syarat-syarat upacara itu Juga hasil panen yang pertama yang dipersembahkan orang kepada Tuhan adalah milikmu Minyak zaitun, anggur, gandum dan setiap macam hasil tanah yang terbaik Keluargamu boleh memakan semua itu Kecuali mereka yang pada saat itu dalam keadaan tidak suci menurut syarat-syarat upacara itu Demikianlah segala sesuatu yang dikhususkan bagi Tuhan adalah milikmu Termasuk anak-anak sulung bangsa Israel dan anak-anak sulung binatang peliharaan mereka Namun demikian Engkau tidak boleh menerima anak sulung manusia ataupun anak sulung binatang yang sudah kularang untuk kau makan Setiap anak sulung manusia harus ditebus sebesar 5 shikal atau 57 gram perak yaitu 20 gera Uang tebusan itu harus dibawa apabila anak itu sudah berumur 1 bulan Tetapi anak sulung sapi dombah atau kambing tidak boleh ditebus karena semuanya kudus dan harus dipersembahkan kepada Tuhan Darahnya harus dipercikkan di atas misbah dan lemaknya harus dibakar sebagai kurban api-apian Persembahan ini menyenangkan Tuhan Daging binatang-binatang itu akan menjadi milikmu termasuk dada dan paha kanannya yang diserahkan kepada Tuhan sebagai persembahan khusus Ya, aku sudah memberikannya kepadamu semua persembahan unjukan yang telah dikuduskan yang dibawa oleh bangsa Israel kepada Tuhan Semua itu untuk makananmu serta keluargamu Ini merupakan perjanjian yang kekal antara Tuhan dengan engkau dan keturunanmu Kamu, para imam tidak boleh memiliki tanah pusaka ataupun penghasilan lain karena akulah milik pusaka yang kamu perlukan di tengah-tengah bangsa Israel Kepada suku Lewi yaitu kaum kerabatmu Aku memberikan persembahan persepuluhan seluruh tanah Israel sebagai imbalan bagi pelayanan mereka di kemah pertemuan Sejak sekarang orang-orang Israel yang bukan imam dan bukan orang Lewi jangan masuk ke kemah pertemuan supaya mereka jangan dipandang bersalah dan harus mati Hanya orang Lewi yang harus melaksanakan pekerjaan di situ Mereka bersalah kalau mereka tidak melaksanakannya Inilah ketetapan di antara kamu bahwa orang-orang Lewi tidak akan mempunyai tanah milik pusaka di Israel karena persepuluhan bangsa Israel yang dipersembahkan secara khusus kepada Tuhan akan menjadi milik pusaka orang Lewi jadi mereka tidak perlu mempunyai tanah milik pusaka di Israel Tuhan Tuhan juga berfirman kepada Musa katakan kepada orang-orang Lewi demikian berikan kepada Tuhan sepersepuluh dari persembahan persepuluhan bangsa Israel yang kamu terima sebagai milik pusakamu sepersepuluh dari persembahan persepuluhan itu hendaknya diserahkan kepada Tuhan sebagai persembahan khusus Tuhan akan menganggapnya sebagai persembahan hasil panen yang pertama dari gandum dan anggur seakan-akan hasil tanah pusakamu sendiri sepersepuluh dari persembahan persepuluhan itu hendaknya merupakan bagian yang terbaik dari seluruh persepuluhan bangsa Israel yang kamu terima sebagai bagian Tuhan berikanlah bagian itu kepada Imam Harun Apabila kamu mempersembahkan bagian yang terbaik itu maka Tuhan akan memperhitungkannya seolah-olah datang dari tempat pengirikanmu sendiri atau dari kilangan anggurmu Harun dan putra-putranya boleh memakannya di dalam rumah mereka atau dimanapun mereka menghendakinya karena itu merupakan imbalan bagi pelayanan mereka di kemah pertemuan kamu orang-orang lewi tidak akan dipersalahkan atas persembahan persepuluhan orang Israel kepada Tuhan yang kamu terima kalau kamu memberikan sepersepuluhnya yang terbaik kepada para imam dengan demikian kamu tidak mencemarkan persembahan persembahan kudus dari orang-orang Israel itu dan kamu tidak akan dihukum mati selamat menikmati